Dua alat itulah yang digunakan oleh tersangka untuk memutilasi korban Ngeri banget ya sahabat Karin Hai sahabat Karin, terima kasih sudah klik video ini Oke, jadi di video kali ini aku akan mengumpas tuntas Tentang kejadian yang lagi viral di media sosial Yaitu penemuan mayat yang ada di apartemen Kalibata Jadi setelah Karin usut lebih dalam Ternyata cesat itu adalah korban dari pembunuhan Yang dilakukan oleh sepasang kekasih bernama Layli dan Fajri Oke, nantinya akan aku jelaskan satu persatu Karena kasus ini memang agak ribet dan membingungkan ya sahabat Karin Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk sahabat-sahabat Karin Pencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Biar sahabat Karin gak ketinggalan video-video menariknya dari aku Oke, tanpa basi, kita langsung aja masuk ke pembahasannya Jadi gini sahabat Karin, kejadian itu berawal ketika si korban dan si Layli ini Atau pelaku berkenalan melalui aplikasi Tinder Antara si korban dan juga si tersangka ini, si Layli Sudah saling mengenal cukup lama Mereka ini sering melakukan chatting via aplikasi Tinder Dan kemudian mereka move ke WhatsApp Kemudian setelah si pelaku dan juga si korban ini Sudah akrab di chatting, kemudian mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah apartemen pasar baru mansion Apartemen itu disewa sejak tanggal 7 hingga 12 September 2020 Hingga pada akhirnya di tanggal 9 September 2020 terjadilah aksi pembunuhan itu Nah ternyata tersangka Fajri ini sudah terlebih dahulu masuk di dalam apartemen itu Sebelum korban dan tersangka Layli tiba di apartemen Fajri ini sudah bersembunyi di dalam kamar mandi di apartemen itu Sebelum mengeksekusi korban Kemudian setelah mengetahui bahwa korban sudah tidak bernyawa Kedua tersangka ini kebingungan Mereka akhirnya meletakkan korban ini di dalam kamar mandi Dan mereka meninggalkan apartemen untuk membeli golok dan gergaji Dua alat itulah yang digunakan oleh tersangka untuk memutilasi korban Ngeri banget ya sahabat Karin Menjadi sebelas bagian Jasad korban itu lalu dimasukkan ke dalam tas kresek Yang kemudian dimasukkan ke dalam dua koper dan satu rancal Nah untuk menutupi bau yang akan ditimbulkan dari jasad tersebut Kedua tersangka ini membubuhkan kopi dan pengharun ruangan di dalamnya Sempat juga kedua tersangka ini membeli cat warna putih Dan mengganti spray untuk menghilangkan jejak mutilasi tersebut Kemudian setelah itu Dua tersangka ini membawa jasad si korban ini Ke apartemen Kalibata menggunakan taksi online Nah disini aku juga bingung sih Kenapa harus dipindahkan ke apartemen lain Apartemen Kalibata Apa mungkin untuk menghilangkan jejak Atau hal yang lain Mungkin jika sahabat Karin punya opini lain Boleh tuliskan di kolom komentar di bawah ya Setelah Karin terlusuri lebih dalam Ternyata motif dari pembunuhan ini adalah Untuk menguasai harta dari korban tersebut Dari aksi pembunuhan ini Kedua tersangka tersebut Menguasai harta dari korban Yang berupa uang sebesar 97 juta Yang kemudian dibelikan sebuah motor bermerek NMAX Dan selain itu uang tersebut juga dipergunakan Untuk membeli logam mulia Mereka ini sempat menyewa sebuah kontrakan Di salah satu wilayah Cimangis Depok Yang mana nantinya akan digunakan Untuk mengubur jasad dari korban pembunuhan sadis ini Mereka juga sudah menggali pemakaman Di belakang rumah kontrakan Yang dibuktikan adanya barang bukti Cangkul dan sekok Akan tetapi Sebelum jasad ini berhasil dipindahkan Di kontrakan untuk dimakamkan di sana Kedua tersangka ini sudah dirimkus oleh pihak kepolisian Dan terpongkarlah aksi pembunuhan sadis ini Oke sahabat Karin Tapi kita kembali ke awal perkenalan mereka di Tinder ya Mereka ini janjian di tanggal 7 September Di sebuah apartemen Pasar Baru, Jakarta Pusat Pada saat itu si Laili ini tersangka berniat Untuk meminjam uang kepada si korban sebesar 2 juta Si korban juga sudah berniat untuk memberikan pinjaman sahabat Karin Namun yang terjadi adalah ya seperti ini Ternyata si tersangka dan si korban ini Merupakan mantan mahasiswa Alumni mahasiswa Dari Universitas Ternama di Indonesia Dua-duanya ya guys Baik itu tersangka maupun korban Dari treat-treat yang ada di Twitter Banyak sekali cuatan-cuatan yang kemudian Membahas tentang masa lalu Laili Atau background dari Laili ini Ternyata si Laili ini pernah mengalami kasus Menjadi rebut suami orang Jadi si Fajri yang kekasihnya si Laili ini Masih berstatus sebagai suami orang Dan memiliki 3 orang anak Kasus itu di-up oleh istri dari Fajri Di akhir tahun 2019 Yang pada akhirnya istri sah dari Fajri ini mengikhlaskan si Laili dan suaminya Nah disini Karif tertarik pada salah satu cuitan warga Twitter Yang menyebutkan bahwa si Laili ini membuat sebuah tulisan di blog Dia pernah menuliskan yang mana dari si Gue adalah korban dari optimisme gue sendiri selama bertahun-tahun Mulai tahun 2012 Gue mulai banyak mengalami kegagalan Gue selalu berpikir Mungkin Tuhan lagi di guru gue Atas kesalahan-kesalahan yang gue lakuin Mungkin Tuhan pengen gue belajar dari kegagalan gue Mulai tahun 2012 Optimisme gue dalam hidup mulai menghilang Gue gak pengen apa-apa Terkadang gue bangun dari kasus Dan tiba-tiba berkata Oh gue masih hidup Hari ini gue mengalami apa lagi ya? Gue gak mau mengalami berbagai nasib buruk yang menimpa lagi Gue berani menatap hari-hari yang akan gue alami nantinya Lalu gue memilih buat tidur lagi berjam-jam Bahkan kadang harian Gue adalah korban optimisme gue yang overdosing Tapi tanpa optimisme Gue merasa gak semangat menjalani hari-hari yang gue lewati Terus disini ada sebuah kutipan dari Hava Mau Yang berisi Seorang pengecut percaya Ia akan hidup selamanya Bila ia tetap bersembunyi Ketika berada di media deparangan Namun di masa tuanya Ia tidak akan merasakan kedamaian Meski tomba tidak mengenainya Kemudian disini si layarnya menuliskan lagi Barangkali syair tua zaman thinking tersebut Sedikit merubah gue yang mulai kehilangan optimisme dalam hidup Gue merupakan pengecut yang sering menghindar Dari masalah-masalah yang gue hadapi Terhadap mimpi-mimpi gue Gue terlalu takut untuk gagal Ataupun bermasalah dengan orang lain Gue selalu ingat suatu kalimat dalam buku Ada satu hal yang ikut hilang ketika orang-orang meninggal Impian mereka Impian untuk melakukan hal lain dalam kehidupan Kepenatan yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari disebabkan kenyataan sederhana Bahwa sebagian besar dari kita sebenarnya memilih untuk melakukan hal lain Kemudian disini ada tulisan yang dibot Menurut bangsa Viking, surga atau Valhalla adalah tempat bagi orang-orang yang menunjukkan keberanian di dunia Dengan pemikiran tersebut, bangsa Viking puno gak mau mengalami kematian yang disebabkan oleh usia tua Dan bukan karena berperang Sehingga meskipun bangsa Viking gak mewariskan monumen bangunan kuil gereja, kota, kebangsaan, kelompok etnik, dan masakan khas tertentu Namun mereka terkenal karena keberaniannya mengaruni samudera dengan perahu kecil yang dinasakan Menjarah, merampok, membunuh dengan kejam, dan aksi lainnya mereka lakukan dengan berani Hidup memang seperti roda yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah Tapi kalau kita gak berusaha, jangan-jangan roda itu akan lambat dalam bergerak Atau malah jangan-jangan ada hal yang membuat roda itu gak bisa berputar Keberanian bangsa Viking membuat gue sedikit lebih berani atas pilihan yang gue pilih Hidup bukanlah sandiwara, bukan pulang dari resik Gak ada satu hal yang bisa diraih tanpa melibatkan resiko Hidup di dunia cuma sekali Apakah gue akan menyesal atas pilihan yang gue pilih ketika gue tua nanti? Jadi sahabat Karin, tulisan ini dipublish oleh si Laili ini di blog pribadinya pada tanggal 20 Januari 2016 Kepikiran gak sih bahwa ini pikiran-pikiran yang dia pikirkan pada saat itu dan dia aplikasikan di 2 tahun terakhir ini? Gak ada yang tahu Boleh kalian tuliskan opini kalian di kolom komentar di bawah Oke sahabat Karin, jadi yang bisa aku simpulkan dari kasus ini adalah Kita harus tetap berhati-hati ketika kita memutuskan untuk bertemu atau berkenalan dengan seseorang melalui aplikasi kencang online maupun sosial media Karena kita gak pernah tahu sepenuhnya asal-usul, background maupun hal-hal yang sebenarnya tidak ditampilkan di sosial media lainnya Terima kasih untuk sahabat Karin yang sudah menonton video ini Jika kalian ada saran dan kritik, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share Supaya channel ini semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk membuat konten-konten lainnya Bisa juga kalian follow IG aku di at kalimat underscore ini Terima kasih, see you! Terima kasih telah menonton!